Oke sahabat jeep, ini dia perbandingan jeep gladiator standar tingginya dengan yang sudah di upgrade 4,5 inch dari Rubicon Express Kayak gimana videonya? Tonton terus, sampai habis, let's go! Oke guys, jadi ini dia perbedaannya, untuk sebelah kanan aku, ini tingginya masih standar, tapi sudah modifikasi banyak juga guys, nggak kalah banyak Ini di depan, dia udah pake bumper dari Rugged Ridge, tipenya tuh yang Venator, keren guys Ini aku inget banget, pertama kali masang bumper ini tuh di daerah Bandung, kita ada di basement hotel gitu, kita install, kita home service, jadi bener kita bisa home service kemanapun Tinggal appointment aja, tinggal janjian, kapan-kapannya Nah ini ada tanduknya, terus ada dering juga, sini warna orange, ini ada Wins Warren VR10 VR Evo yang 10, talinya tuh dia yang plasma Nih bener ya, tuh talinya plasma Sementara untuk lampu, dia pake dari Bahadizain, ini Squadron Sport untuk yang bawah Dan atas tuh dia pake lampu dari Bahadizain, Prolink 8, yang tipenya tuh XL Wih, keren ya Ini udah satu kit, dia udah dapet sama bracketnya juga, karena emang harus satu paketan, biar rapih, biar bagus Terus, terus tadi di bagian atas tuh, dia ada penyangga bagian tengah, biar si lampunya ini gak goyang-goyang, lihat Gak goyang kan guys, ini kenceng banget Ini aku bener-beneran dorong loh Jadi dia lebih kokoh, di bagian tengahnya tuh ada penyangganya guys Dan ini sebenernya bisa dibikin curve, bikin ngelengkung gitu Karena bisa di setting, untuk baut-bautnya bisa di setel Nah ini untuk lampu bahadizainnya, dia sengaja taruh di bagian belakang, padahal bisa juga disini Di samping juga bisa sebenernya, tapi buat apa ya, kurang bagus lah, kebaikan di atas lah, di atas kayak gini udah cakep Dia side step udah ganti, pake yang elektrik, rockslight engineering, generasi 3, keren Kita lah ada video buka tutupnya kok Kalo kayak kaki masih belum banyak perubahan Dan, oh iya, aku mau ingetin satu nih Karena dia sudah menambah part lightning, lampu-lampu nih Jadi perlu yang namanya kalibrasi Untuk Jeep JL sendiri nih, dia perlu kalibrasi, kenapa? Karena dia pengen masukin di AUX guys Jadi AUXnya, kita beli lagi tuh dari Mopar Kita install, ada slotnya kan, yang dimana kalo slotnya itu yang standar Dia bolong, kayak cuma buat taruh kartu-kartu aja tuh Tapi ini diganti sama AUX yang bisa dipencet-pencet Itu ada tombolnya, ada 4 Itu bisa diaktifin pake Tazer Mini Jadi si lampu-lampu ini, semua rapi tersusun kabel-kabelnya Dan outputnya ada di AUX tersebut Jadi kalo mau nyalain lampu, tinggal pencet aja Dan dikalibrasi sama alat kecil yang namanya Tazer Mini dari Z Automotive Wah, mantep ya Oke, guys, ini mulai ke sebelah sini nih Kalo ini Jeep Gladiator Yang sekarang tuh harganya sama sih Bedua nih harganya sekarang di angka 2,135 Jadi 2 miliar, 135 juta Waduh, keren banget Itu duit semana guys? Ada sekamar gak? Banyak banget ya Ini udah ditinggiin Pake 4,5 inch dari Rubicon Express Kalian bisa liat deh Perbandingannya kan, jauh banget Hampir sejengkal Orang dewasa untuk jaraknya nih guys Ini kalo ban, dia udah ubah juga nih Dia ban itu besar sekali Pake ukuran 37 dari BFG Pasti ya, 37, 12,5, ring 17 Tipe bannya tuh AT, K02 Dan untuk velgnya ini pake Teraflake yang Bitlock Olympus Paten Velgnya aja 55 juta sekarang Kalo yang bannya ini mungkin sekarang di angka 7-8 jutaan Belinya 5, buat cadangan juga kan 1 Lemayan kan? Kalian udah bisa hitung kira-kira berapa nih modifikasinya Belum lagi, yang aku bilang 4,5 dari Rubicon Express Nah, ini unik nih guys 4,5 Rubicon Express ini Dia sudah lengkap semua Mulai dari bagian pair dan stopper Yang dimana itu kan emang Bagian utama untuk meninggikan sebuah bodi mobil Lalu dapet juga yang namanya arm Armnya dia tuh udah adjustable guys Jadi bisa di-style Jadi sudut-sudutnya Yang berubah karena ada peninggian bodi Itu bisa di-just dengan armnya Armnya bisa panjang-pendek Tapi ini tipe armnya dia tipe yang short Kayak yang standar Tapi dia adjustable Lalu ada juga link stabil Yang dimana Link stabil tuh harus posisinya dengan baik ya Dengan benar sudutnya Karena kalo enggak ketarik-tarik Dia akan membuat mobil tuh jadi gak nyaman guys Goeng kiri kanan, goeng kiri kanan Dan dia juga dapet part yang namanya trackbar depan Nah, trackbar buat apa bro? Trackbar tuh fungsinya untuk meluruskan bodi mobil lah Jadi kalo misalkan trackbar belum diganti Udah pake part setengah Itu otomatis bodinya bakalan miring begini guys Walaupun bodi miring Tapi jalannya masih lurus Ya itu kan agak aneh Jadi kayak ketarik-tarik gitu Nah, trackbar ini ya udah heavy duty dan adjustable Lalu ada lagi Yang gak kalah menarik dari paketan ini guys Yaitu Drive shaft Lalu kita bilang bahasa bengkelnya tuh Ada yang bilang kopel Ada yang bilang satu lagi propeller Nah, kalian suka sebut yang mana tuh? Drive shaft Propeller Atau kopel Kopel depannya dapet guys Jadi dia udah dapet juga heavy duty pastinya Yang bikin si gardan yang harus posisinya naik Dia bakalan balik lagi ke sudut standarnya Karena dapet kopel bagian depan Kalo yang standar dia bakalan ujungnya tuh menarik Naik Harusnya ntar dia turun Nah, itulah penjelasannya Kurang lebih kayak gitu ya Intinya paketan part setengah Rubicon Express ini Untuk Jeep Gladiator Bener-bener lengkap Dan kalian wajib nih Install sesuai dengan part yang sudah diberikan oleh Rubicon Express Even kalian mau pake kit dari Teraflake Harus diganti juga guys Part-part pendukungnya Biar nyaman kayak mobil ini Aku tadi udah test drive Kalian bisa cek di story Instagram Pionier Tanggal 24 ya Ntar boleh lah kita taruh di release aja ya Jadi kalian tau Ya tinggi Feelnya emang tinggi Dapetnya tinggi Terus feelnya juga nyaman Untuk karakter pairnya juga gak keras Apalagi dia dikombinasin pake shock dari Falcon Piggyback Yang bisa digestible juga Jadi bener-bener enak banget Bukan masalah ngomong enak Tapi beneran enak Aku gak bohong Aku lah jujur Kalo bilang enak-enak Kalo kurang nyaman Kurang nyaman Tapi untuk Rubicon Express ini Mantep Enak banget Karena dia paketannya lengkap sih Gak nanggung-nanggung kayak gitu guys Oke Terus ada lampu juga Bahan desain Squadron Sport Di atas ini ada S8 tipenya Tapi yang 50 inch Sama Untuk panjang kaca itu 50 inch Kurang lebih Kalo bagian bawah Ini udah ganti semua gak? Kayak kaki semua dari Teraflake Jadi untuk Long Tire Road Draglink Trackbar Itu dia Sekali Eh trackbar gak Long Tire Road Draglink Dia udah ganti Dari Teraflake Kalo trackbar kan tadi dapet Dari Rubicon Express Terus bagian bawahnya Ada shock steer Dari Falcon Nexus Tipenya tuh yang F22 Ada 3 setelan Ada soft Ada medium Ada foam Yang dimana Emang kalo ini ya Shock steer Bawaan dari Jeep Apa Gladiator itu Dia karakternya lembut Jadi otomatis kalo lembut tuh Ya Ya agak Limbung aja Kalo di kecepatan tinggi Kayak ngebanting Tapi kalo ini Bisa di setel ke foam Otomatis di kecepatan tinggi pun Setirnya akan stabil Dia akan jalan lurus guys Kayak gitu kan Nah Ini Dia Yang tipe sekarang tuh Udah include sama kamera Bagian depan Jadi semuanya Enak Semuanya nyaman Keliatan juga Gak cuman kamera Bagian belakang aja nih Tapi dia depan belakang juga Udah dapet Plus Digital Cluster juga Emang udah bawaan Ya kan Pokoknya udah Paten banget sih Eh Dia gak digital cluster guys Maksud aku Dia udah digital Dia punya head unit Gitu ya Oke Jadi kurasa Itu aja sih Sama mungkin satu lagi nih ya Dia sama-sama pasang Rockslide engineering Di bagian side stepnya Kok Yang pendek Pake rockslide bro Ih Yang pendek Kenapa pake Jawabannya adalah Mobil standar nih Mobil standar jujur ya Untuk Jeep JL sendiri itu Bagi ibu-ibu dan anak-anak kecil Itu cukup tinggi guys Untuk sampe ke bagian Tempat duduknya Dia harus ngangkatnya tuh agak tinggi Jadi Emang perlu Walaupun masih standar Beda dengan JK Kalo JK tuh standar Dia gak pake itu juga Masih bisa masuk Masih aman Tapi kalo JL Amba Gladiator Ini tuh feelnya kayak Dia naikin sedikit Tempat dudukannya itu Dia kayak naik guys Kayak gitu Nah jadi Oke lah Kurasa ini aja Yang bisa aku share kali ini Singkat Padat Dan kalo gak jelas Kalian bisa di Instagram Buat tanya-tanya Di Atau kalian bisa Whatsapp kita nih Di 0822 11 101 101 101 Terima kasih Udah nonton video ini Dari awal sampe akhir Dan jangan lupa dong Di like, komen, dan juga Di subscribe Plus di share ke temen-temen kalian Oke Let's go Dadah Sub indo by broth3rmax